hai oke selamat siang untuk teman-teman semua apa kabar semua semoganya sehat di pandemic Corona ini hari ini saya berkunjung ke tempat Puglo dalam ini kita berdiskusi ya diskusi ringan-ringan tentang masalah alam yang mana kita tahu di Kelintar Timur ini sudah menjadi namanya ibu kota negara dari ini kita akan membahas tentang hutan dan perpindahan ibu kota negara kepada Puglo ini dia seseorang tokoh Dayak Kelintar Timur yang masuk dalam 1001 tokoh ya 1001 tokoh di provinsi Kelintar Timur sekarang kita harus 101 101 tokoh Dayak di Kelimantan Timur jadi kita akan diskusi masalah hutan dan alam untuk lima tahun 10 tahun maupun sampai ratusan tahun ke depannya nanti menurut Puglo ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur bagi Puglo kita tahu bahwa kita orang Kalimantan Timur khususnya kita Dayak ini tidak jauh dari kehidupan yang namanya hutan ya terus bagaimana masyarakat Kedeng Timur untuk khususnya suku Dayak menjaga hutannya yang mana kita tahu kalau pindahan ibu kota negara itu otomatis ada pembukaan akan ramai ibu kota terus seperti berkembang nantinya anak cucu ke depan akan kehilangan hutan yang akan banyak misalnya akan panggungan-panggungan daerah rumah dan sebagainya masyarakat Dayak Kelintar Timur bagaimana dia menjaga hutan dan alamnya bakal tetap pasti seperti yang ada sekarang agar tidak habis punah dan bisa dilihat oleh anak cucu ke depannya sebenarnya pertanyaan itu termasuk anda berat diku jawab namun Hai aku mesti harus menjawabnya akan seperti itu Hai memang dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Hai namun itulah resiko yang dihadapi kita rakyat Kalimantan Timur bagian daripada kita bangsa Dayak harus ada sisi yang yang kita terima karena dengan adanya ibu kota Hai di provinsi Kalimantan Timur memang pada saat ini Hai sering Hai ataupun ada sedikit kontrah di beberapa bagian yang berpendapat ya seperti ini seperti inilah bahkan ada yang mengatakan alam itu bahkan rusak segala macam bagaimana keadaan ini itu Hai tapi dengan adanya ibu kota nanti Hai setelah duduk di Kalimantan Timur Hai itu akan kita rasakan juga Hai sisi positifnya dan keuntungannya bagi anak cucu kita ke depan Oh begitu ya bayar salah satu contoh Hai sumpamanya Hai kita mau melihat ibu kota negara Republik Indonesia santai dimana Oh dekat aja pakai sepeda motor aja kita nyampe ke pasar sekarang kita mau lihat ibu kota negara Indonesia itu seperti apa kalau tidak punya uang banyak kalau kantong tidak tebal kalau kita tidak punya usaha yang lumayan nggak mungkin bisa melihat jauh loh Jakarta itu 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 kita dari sisi positif memang pembukaan lahan ibu kota itu dianggap itu merusak hutan Kalimantan Timur lah apalah tidak semua hutan Kalimantan Timur lah apalah tidak semua hutan Kalimantan Timur rusak emangnya ibu kota lahan ibu kota itu untuk lahan ibu kota tuh semua lah hutan Kalimantan Timur ini didi apa di obrak abrik sumpah manis enggak mereka itu mempunyai standarisasi ukuran yang tertentu hanya hutan di wilayah yang dianggap strategis yaitu berdekatan dengan bukit Soeharto wilayah sepaku dengan sekian kilometer persegi ayo dan dan itu sangat tepat untuk pemindahan ibu kota negara kita Hai nggak main-main pemerintah melakukan pemindahan itu Hai bahkan sampai pemindahan itu oke sudah tinggal tunggu waktunya pembangunan dan sekarang ini meskipun aku nggak pernah ke sana mungkin sudah dilakukan lain klereng mungkin ataupun apalah istilahnya banyak para tokoh-tokoh kita yang memang mendukung ini gitu mendukung apa yang menjadi langkah daripada pemerintah Hai yang tujuannya Hai yang tujuannya saya anggap Hai bagus sebenarnya Hai dan menjaga keberlangsungan bangsa Indonesia ini tetap berjaya untuk kedepan masalah hutan itu itu akan akan berjalan dengan apa adanya anak cucu kita akan melakukan penyesuaian diri akan akan mengikuti perkembangan zaman seperti kita juga mohon maaf Hai zaman dulu tidak ada yang mengenal jalan namanya semenisasi nah jalan namanya aspal Hai ada segala sepeda motor ada segala mel mobil semua kita jalan kaki bahkan saya juga menyempatkan jalan kaki Hai saya tahun 1987 Hai jalan kaki dari Tanjung Isui ke desa Lempunah 12 kilo jalan setapa dari desa Lempunah jalan kaki ke desa Moratai Kutai Barat berapa kilo itu enggak tahu habis itu berjalan jalan kaki dari Moratai ke Hai muhur ataupun blusuh ataupun sekarang ini kecamatan silungurai dari silungurai saya berjalan kaki sampai ke kampung resak bongan Hai wah sangat jauh Pak itu jauh kira menunggu berapa hari jambu saya enggak tahu jam waktu itu nah jadi itu perasaan waktu itu ya enak karena itulah kehidupan dayat yang sebenarnya yang kita jalani yang pada saat ini yang kita-kita cintai kehidupan itu namun kita dayat musti harus sadar kita juga kepingin maju seperti manusia lainnya seperti dalam lagu itu sementara yang lain aspal Korea Hai kita tinggal di dalam hutan nanya sampai seperti lagu itu tetap kita hutan kita pelihara demi keberlangsungan Hai anak cucu kita Hai anak cucu kita perlu sekolah juga yang pintar Hai akan menjadi orang yang jenius Hai jadi dengan adanya jalan tadi Hai akhirnya kita sadari itu merupakan akses yang Hai eh membuat kita itu bisa bekerja sama ataupun melakukan melakukan sesuatu hal yang yang mudah seperti mau bertemu di kampung ini kampung ini mau berurusan mau ke kota mau menyekolahkan anak semuanya akan jadi mudah itu nah jadi banyak yang yang bilang dayak ini tidak seperti dulu lagi lebih ngopi banget silahkan seperti dulu lagi benar daya tidak seperti dulu lagi Hai kalau kayak saya terus terang saya tidak mau seperti saya yang dulu ini saya tidak mempercayai dulu Hai saya kepingin seperti saya sekarang ini kenapa saya tetap mempertahankan ada tradisi dan budaya dari nenek moyang membuat benda seni barang-barang ukiran bahwa bahkan dan lain-lain tapi saya tidak mungkin jalan kaki dari sini seumpamanya ke Kutai Barat saya tidak mungkin jalan kaki dari sini ke Balikpapan nggak mungkin itu tidak akan saya lakukan kalau saya akan melakukan itu Hai kapan pekerjaan Hai kapan pekerjaan saya melakukan pekerjaan jalan kaki itu menempuh berapa hari nah ini ini saya mau itu jadi nilai positif itu dan kita jangan membuat sesuatu hal yang justru akan merugikan seperti itu lalu Bang gimana empu gelor tentan ikan hutan itu akan rusak nah ini dampak ibu kota apakah hutan dan di daerah sana yang setiaan kilo itu akan rusak terus di dalam merusak itu pemerintah negara Republik Indonesia pusat ini tidak ada tidak lanjut atau berpikir secara posisi nggak mungkin karena disitu berapa insinyur berapa profesor ini negara bukan perusahaan bukan PT tentunya itu akan dipikirkan untuk ke depan bagaimana dengan adanya ibu kota bagaimana dengan pengairan bagaimana dengan membangun eh semacam apa penghijauan kota supamanya supaya kelihatan asri terus ibu kota ini juga tentunya akan menyebabkan membuat transportasi jalan ke kampung-kampung yang ada supaya akses itu dan kita harus bersaing dengan pendatang itu memang harus meskipun tidak ada ibu kota negara duduk di Kalimantan Timur kita tetap harus bersaing dengan yang lainnya mau tidak mau mau sesama dayak aja kita tetap bersaing dari sisi positif seperti itu kalau dari sisi negatif nggak mungkin kita tidak mungkin berperang membunuh siapanya itu itu hal-hal yang menurut saya sangat-sangat akan datang tentang masalah budaya gimana kita tahu sekarang anak-anak sudah modernnya mungkin karena kecenggihan media media sosial gamer mereka banyak yang mungkin tidak paham mandau tidak paham budaya itu adat-adat bagaimana mungkin untuk mencegah kedepannya budaya kita itu hilang hanya cerita saja orang suku dayak tapi nanti dia nggak paham adat-adat bagaimana tentang namanya belontang mengukir dan yang lain-lain maksud saya nah ini kalau yang jenis itu anak-anak muda sekarang sudah istilahnya mulai boleh katakan ada sebagian kehilangan jati diri ya dan yang lain bagaimana mereka bisa mencintai akan budayanya segala-galanya jadi pendapat mpuglul ini ya pendapat cuma ini yang sekitar pendapat saja karena kita berpendapat itu boleh-boleh saja sasa saja menurut saya menurut yang lain belum tentu jadi biarkanlah anak muda dayak yang ada sekarang ini mencari jati dirinya seperti kita dulu oh gitu nanti suatu saat dia akan pasti menemukan jati dirinya saya seperti ini loh kalau dia memang mencintai seni budayanya seiring dengan waktu dan kita orang yang dianggap tua-tua dari mereka ini harus memberikan contoh yang positif tentang budaya itu betul agar mereka anak-anak muda ke depan ini hatinya merasa terketuk dan mereka akan bangkit itu bahwa wah saya ini orang dayak budaya adat saya banyak yang suka banyak yang mencintai baik wah kayaknya aku harus kembali ke situ deh itu kayaknya dapet ke situ meskipun banyak orang-orang dayak pada saat ini yang sekolah setinggi mengerai gelar serjana hukum senior profesor dokter saya aku mencintai top kenapa pada saat ini saya lihat meskipun mereka sekolah tinggi tapi mereka tetap tidak melupakan adat tradisi dan budaya luar biasa jadi dayak itu hebat hebat nah ini jadi jadi masalah sebenarnya anak-anak muda yang sekarang ini iya biarkanlah waktu yang akan menjawab biarkanlah mereka akan apa mencari jati dirinya tidak mau ini itu cuman kalau perbuatan mereka sudah sudah mendatangkan hal yang berbahaya seumpamanya mabuk-mabukan hampir melakukan ataupun mencelakai orang lain melakukan kegiatan panjang panjang tangan atau kayak mencuri atau apa atau narkoba nah itu yang kita larang kita bentengi kita nasihati agar dia mempunyai jalan yang lurus nah seperti mungkin seperti itulah kalau anak-anak muda ini kita langsung tempat kita suruh begini-begini gak mungkin kalau hatinya tidak terketuk nanti saya yakin empuk-gelol yakin suatu hari nanti hatinya akan terketuk karena biar bagaimanapun yang namanya emas itu dibuang kemanapun nanti dicuci tetap emas seperti itu ini pertanyaan kita yang terakhir empuk ya empuk sebagai orang dayak pertanyaan saya ke empuk dulu ya mungkin jawabannya nanti kita akan sama apakah empuk punya rasa bangga pindahnya ibu kota di Kalimantan Timur di tempat Kalimantan dimana kita dulu tidak terpikir bahwa ibu kota itu akan pindah ke Kalimantan Timur atau Kalimantan di Kalimantan khususnya apakah empuk sekarang punya rasa bangga bahwa kita jadi ibu kota ya kalau saya pribadi saya tidak berani menyebutkan atas nama suku dayak karena empuk gelol adalah tokoh dayak ataupun mewakili suara dayak itu saya tidak berani mengatakan itu saya kembali kepada pribadi atau pendiri saya sendiri saya bangga Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara saya empuk gelol akan ikut bertarung disana membuktikan bagaimana seni budaya dayak ukir-ukiran pahat-pahatan akan menjadi lebih maju kalau saya punya karya seperti dulu kerajinan ukiran kayu ukiran tanuk membuat mandau saya kepingin maju dikenal orang saya harus berangkat bawa barang saya ini pameran ke Jakarta Dulu itu tahun berapa itu? sekitar tahun kalau tidak salah tahun 2007 baru saya disana bisa diliput segala tipi segala macam kalau disini tidak jarang sekali terjadi nah itu karena bukannya tidak maju tetap kita maju meskipun disini namun yang namanya ibu kota itu menjadikan seseorang menjadi hal yang lain itu istilah lain tidak tertandingi seperti itu apapun disitu ada siapa tahu dengan ada di ibu kota disini sumpah amanya yang terakhir ya ibu kota adakah keinginan kita atau permohonan kita kepada pemerintah pusat dalam pembangunan ibu kota ini kita minta diri kita dilibatkan maupun dalam pembangunan ataupun di dalam pengawasan menurut apakah itu perlu bagi kita masyarakat Kalimantan Timur kalau menurut saya meskipun saya dianggap salah satu tokoh di dalam dayak tapi kan berbeda bagian seperti itu saya adalah orang seni budaya dayak dan saya seorang tokoh namun tidak mempunyai kapasitas berbicara tentang ibu kota itu harus bekerjasama atau menganjurkan pemerintah seperti ini saya tidak punya kapasitas itu dan biarlah mereka yang mempunyai kapasitas untuk berbicara itu mereka tokoh lainnya ya seperti sumpamanya disitu sudah jelas ada apa Dewan Adat Dayak lah segala apa MADN dan yang lain-lain lah yang lain-lain itu mereka itu punya kapasitas kapasitas kalau seperti saya harus begini 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 lho kan akan timbul pertanyaan meskipun kita sebagai seorang dianggap tokoh dayak tapi tokoh yang dimana dulu gitu lho kapasitas anda kapasitasnya yang mengatur orang yang mempunyai kompeten disitu jadi saya tetap di ibu kota yang ada kalau duduk di Kalimantimu saya senang gitu kalau sumpamanya tidak jadi enggak apa-apa nah itu enggak ada sesuatu hal yang yang membuat saya harus seperti ini seperti ini tetap kembali ke jiwa masing-masing berpikirlah positif saya berpikir positif saja salah untuk masalah untuk terserah para tokoh lain itu karena saya tidak tidak punya hak untuk berbicara berbicara sangat memuaskan semakari ya kita bicara sama empul ya salah satu tokoh dari Kalimantan Timur ini mungkin kita sampai di sini dulu perbincangan kita tentang alam budaya lagi berkontak yang pindah ke Kalimantan Timur terima kasih semuanya tetap ikuti channel saya Alvin Laskar semua dan ada channel juga ini adalah suara youtuber juga Puglo terima kasih semuanya selamat siap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih